Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafik pada video kali ini kita akan membuat desain mural teman-teman ya yaitu nanti tampilannya adalah seperti ini ini adalah desain mural yang mana sebenarnya ini saya buat untuk suatu madrasa ya di mtsn2 kediri pada tahun sekitar dua tahun yang lalu tahun 2021-an ya bulan Oktober namun ternyata sampai sekarang masih belum di aplikasikan sehingga desainnya daripada ada di laptop saya maka saya upload untuk teman-teman pergunakan ya mungkin diantara teman-teman ada yang dapat orderan desain mural bisa dioprek dari desain saya ini silahkan anda gunakan desainnya kurang lebih adalah seperti ini yang atas ini adalah tampilan panjang dan lebarnya secara peluruhan lebarnya nanti ukurannya sekitar 15 meter kali 2 meter ya ini lumayan lebar sekali karena memang diperuntukkan untuk background lapangan futsal ya seperti itu baik untuk file-nya nanti teman-teman bisa download berupa file coreldraw sudah saya siapkan ya jadi ini saya desain murni di coreldraw dengan tentunya download file-file png dan saya gabungkan menjadi satu tema ya ini adalah tampilan jpeg-nya nanti teman-teman juga bisa download di link deskripsi ya saya berikan jpeg-nya Corel-nya dan juga font yang saya pakai ini adalah zoom-nya ya jadi tampilan dari sebelah kiri adalah sebuah bango ya dia ada di atasnya sungai memang konsepnya ini adalah adewiata teman-teman ya adewiata kemudian sekolahnya sendiri atau madrasah lalu yang sebelah kanan adalah ekstra-ekstra di sini saya ambil dari ekstra yang sesuai dengan tempat mural ini yaitu di lapangan futsal maka saya ambilkan konsep dari sepak bola atau futsal seperti ini jadi ini nyambung ada beberapa panel sebenarnya ya di dindingnya itu dan lebarnya secara keseluruhan adalah 15 kali 2 meter sekitar 15 kali 2 meter baik sekarang kita coba langsung buka file Corel-nya saya buka Corel-nya ya teman-teman bisa buka nanti di coreldraw saya simpan dalam format X7 bagi yang membutuhkan silahkan dipergunakan sekarang kita coba review sebentar disini saya tidak akan membuat dari awal kenapa karena ini saya membuatnya lumayan lama teman-teman ya soalnya harus menyatukan beberapa item ada yang saya gambar ulang ada yang saya ambil di Google dan lain sebagainya coba saya ungroup ya biar anda tahu saya ungroup dulu seperti ini ini semuanya bisa teman-teman pisah-pisah semua ya ini semuanya banyak yang vektor seperti ini untuk awalnya sendiri juga semuanya bisa teman-teman aktor ya bisa teman-teman oprek edit lagi ya seperti ini dan untuk sungainya juga saya gambar manual teman-teman ya bisa teman-teman bayangkan betapa lamanya saya membuat ini dan sungainya juga semuanya gambar manual vektor bisa teman-teman edit sesuka hati lalu untuk bagian gunungnya sebagai backgroundnya juga saya gambar manual pohon-pohonnya ini saya buat satu dan tinggal saya duplikat klik kanan dan geser ya seperti itu silakan teman-teman oprek sendiri jika memang nanti suatu customer ingin konsep yang lain misalkan ikan dan lain sebagainya bisa teman-teman ambil dari Google kemudian disatukan dengan background yang saya berikan ini ya ini Google nya bisa teman-teman teman-teman ganti ini berupa file PNG ya silahkan teman-teman ganti kemudian disini ada juga tulisan madrasa ini kayunya adalah PNG juga bisa teman-teman download cari yang lain ya jika ingin motif yang lain bisa cari di Google ya ini untuk fontnya font yang saya pakai di sini adalah font refit ya nanti teman-teman saya berikan nah ini sudah saya berikan refit ya refit freeboard kemudian untuk awannya ini awannya juga bisa teman-teman ungroup jika nggak suka bisa diganti ya bisa diganti-ganti silahkan semuanya bisa teman-teman ungroup sendiri sesuaikan dengan konsep yang customer inginkan nah seperti ini untuk sekolahnya sendiri atau madrasa ini jalannya juga bisa teman-teman rubah di sini saya memainkan unsur perspektif ya jadi seolah-olah gambarnya itu ada kesan 3D nya nanti ini karena mural maka nanti harus dibuat secara manual harus mampu yang melukis di dinding ya teman-teman ya senimannya harus siap dengan desain yang kira-kira kita buat seperti ini ini formatnya PNG kalau yang gambar-gambar seperti ini saya ambil dari Google untuk hasil downloadnya saya sudah hilang teman-teman ya karena ini sangat lama sekali nanti silakan teman-teman browsing sendiri jika ingin membutuhkan gambar yang lain sedangkan yang masih tersisa di sini tinggal file Corel dan juga jpeg nya sehingga saya upload Corel dan jpeg plus fontnya saja ya kemudian untuk yang lain-lain ini aku tambahin sendiri jalannya ini aku tambahin sendiri kemudian ini juga saya tambahin sendiri kemudian ini saya download untuk textnya ini saya tambahin sendiri cara buat perspektif kayak gini bagaimana kita coba buat ya klik kemudian kita berbesar dulu fontnya kita ketik misalkan mts2 ke diri kemudian kita pilih fontnya Refix seperti ini kemudian kita berikan warna kuning lalu kita coba beri warna hitam untuk outline-nya klik kanan double click di sini kita berikan 5 pengaturannya seperti ini behind field klik ok jika kurang besar bisa teman-teman membesarkan lagi kita beri 30 kurang besar lagi kita besarkan lagi misalkan 100 oke seperti ini ya masih kurang kita tambahin 150 seperti ini misalkan lalu bagaimana cara membuatnya perspektifnya menjadi perspektif kita bisa pergi ke efek lalu kita add perspektif seperti ini kemudian tinggal kita geser-geser titik-titiknya teman-teman ya kita geser titiknya kita arahkan ke sini seperti ini nah seperti ini teman-teman ya jadi cara membuat perspektifnya kita pakai di menu efek kenapa kita butuh perspektif karena kita ingin coba memvisualisasikan se-realis mungkin ya pesen yang kita buat agar nanti orang yang melihat itu tampak gambarnya menjadi lebih hidup seperti itu misalkan seperti ini nah perlu teman-teman ketahui bahwa hasil font yang sudah teman-teman perspektif itu sama aja dengan dia sudah ter-convert ya jadi ini tidak bisa diedit lagi teksnya seperti ini sekarang kita ganti teks sudah nggak bisa dia sudah menjadi ter-convert oh ternyata belum teman-teman ya masih bisa kita edit ya secara ngeditnya kita double-klik di hurufnya ya seperti ini bisa teman-teman ganti lagi misalkan kita ganti SMP kita ganti SMA SMA n5 tuban misalkan seperti ini kita klik OK dia ganti SMA n5 tuban seperti itu ya cara membuat perspektifnya saya delete ini foto-foto yang disini juga sama ini adalah school ya ini sekolahnya awalnya saya mirror sehingga saya buat ulang untuk tulisan schoolnya saya duplikat dari gambarnya dan saya mirror untuk tulisannya untuk yang lainnya bikuran-bikurannya ini semuanya juga saya gambar ulang teman-teman ya untuk awalnya tinggal kita copy-copy untuk pohonnya ini saya gambar ulang juga bisa teman-teman power clip ya saya taruh disini juga untuk copy-nya ini juga adalah png dan yang bawahnya adalah bunga-bunga daun-daun ya bisa teman-teman angrup semua sesuaikan dengan desain yang anda konsep ya seperti itu semoga desain ini ada yang bersedia untuk ada yang berkenan untuk memesannya atau paling enggak ada yang mengaplikasikan ke dalam sebuah mural yang asli ya untuk digambar di dinding suatu tempat ya agar desain yang saya buat ini ada manfaatnya jadi tidak diam aja di laptop saya sebenarnya saya sudah lama sekali ingin upload desain ini namun karena beberapa kesibukan sehingga baru bisa terlaksana kali ini ya baik teman-teman saya rasa sekian aja untuk review desain mural kali ini karena saya tidak membuat dari awal ya maksudnya saya tidak memvideo untuk membuat dari awal karena terlalu lama teman-teman kita harus mengkonsep serumit ini ya nanti teman-teman bisa coba ungroup desain ini aja kemudian teman-teman operate teman-teman edit edit sesuaikan dengan gambar atau permintaan dari klien ya seperti itu untuk ukuran cetaknya aja ini sini adalah seperti ini untuk ukurannya ya saya konsep menjadi tiga bidang untuk satu-satunya satuannya adalah seukuran 2,15 kali lebarnya 5,15 jadi ada tiga panel ya ada tiga panel coba kita pindahkan ke dalam desain yang depan kalau tab satu nanti kita taruh di sini nah nanti adalah seperti ini ini adalah bagian panel satu ini panel dua kemudian ini di panel tiga karena di sini itu ada semacam balok cornya teman-teman ya balok cor kemudian ini balok cor ini juga ada balok cor di dinding ini juga karena ukurannya memang relatif panjang yaitu sekitar 15 meter kali 2 meteran ya seperti tadi yang saya bilang jadi demikian teman-teman review singkat tentang desain mural konsep adiwiata ya kali ini untuk file jpegnya silahkan di download juga bisa teman-teman buka format jpegnya juga bisa di print ya silahkan nanti tampilan jpegnya seperti yang awal tadi saya bilang seperti ini demikian tutorial kali ini semoga ada yang berkenan untuk memakainya dan semoga kita masih bisa berjumpa lagi pada tutorial video desain berikutnya terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih